Halo sahabat-sahabat Pionder menjelang tengah malam ya Kembali menjumpai rekan-rekan semuanya Saya selalu berharap teman-teman saya selalu dalam keadaan yang baik Saya akan menyampaikan juga sebuah berita ya Bagi rekan-rekan yang baru mungkin ya Anda Pionder baru kenali perbedaan fase in kloset dan open-minded Judulnya adalah orang kaya pun ikut menambang di Pinetwork Bagaimana dengan ya saya-saya ini ya Pas-pasan Pas ini ada, pas ini ada ya Orang kaya saja mainin apalagi yang pas-pasan ya Otomatis saya nambang lah ya Nah ini ya teman-teman Nah ini ya Kenapa saya pakai judul orang kaya saja nambang Karena ini mobilnya ini mewah nih ya Lalu ada Pinetwork di situ Nah ini Jakarta kutip Pinetwork adalah sebuah proyek kripto yang bertujuan untuk memberikan akses mudah Kepada siapapun yang ingin terlibat dalam dunia kripto Namun proyek ini memiliki dua tahap utama yang dikenal sebagai Encloset Network dan Open Network Ya Ini bagian baru Perbedaan antara kedua tahap ini adalah sejumlah pembatasan yang diterapkan dalam Encloset Network Pembatasan ini nantinya akan dihapus saat memasuki tahap Open Network Yang sedang masuk tahap akhir proyek Ya jadi kalau yang belum mainin istilahkan lah ya Ini gratisan ini gratis ya Salah satu pembatasan utama dalam jaringan Encloset adalah bahwa Tidak ada konektivitas antara Pinetwork dan jaringan blockchain lainnya atau bursa kripto Jadi semata-mata kripto ya punya sendiri Pai punya sendiri Punya ekosistem sendiri Tidak dengan yang dulu-dulu yang sempat melisting di bursanya ya Di pasar kripto ya Artinya selama tahap ini Pinetwork beroperasi secara terisolasi Ya Aman Untuk mengakses mainnet Pengguna harus menggunakan P-wallet dan P-apps yang tersedia di P-browser Ini memastikan bahwa akses terhadap blockchain P Hanya dapat dilakukan melalui ekosistem yang telah disediakan Meskipun mainnet P dapat diakses oleh komputer dan yang terhubung ke internet Akses ini hanya mungkin melalui freewell yang diterapkan untuk menegakkan aturan di atas ya Kita masuk halaman 2 Untuk memastikan bahwa freewell tetap berfungsi dengan baik Hanya core team node yang diizinkan di mainnet selama tahap ini Selama end process mainnet transaksi antara pengguna P-apps dan antara pioner pengguna awal Pinetwork tetap diperbolehkan Pioner dapat melakukan transaksi menggunakan P-wallet baik untuk transaksi antar sesama pioner atau untuk berbelanja di aplikasi P-browser Beberapa jenis transaksi yang diizinkan selama tahap end process network termasuk pertukaran Pai untuk barang dan jasa melalui P-apps Serta transfer fee antara pioner untuk barang dan jasa Namun ada beberapa jenis transaksi yang dilarang selama tahap ini termasuk pertukaran Pai dengan mata uang Fiat Itu perhatikan ya teman-temannya Kalau diketahui nanti dikrang kayak nanti Di Bali pernah saya bahas Menerima kripto rental mobil Itu berurusan dengan hukum Walaupun ada kesepakatan Selanjutnya fase akhir proyek open mainnet P-network Jaringan open merupakan tahap akhir dari P-network yang akan datang setelah jaringan end process set Pada tahap ini free will yang ada dalam jaringan end process set akan dihapus dan beberapa perubahan signifikan akan terjadi Kita lanjut ke halaman 3 yang masih ada ya Pengguna P akan memiliki akses ke jaringan blockchain lainnya Wallet kripto eksternal Dan koneksi dengan berbagai layanan di luar ekosistem P-network Ini karena ada apa namanya Utilitas ya Jadi lupa-lupa istilah-istilahnya ya Api, kal tidak akan lagi dibatasi Yang berarti bahwa pengguna Pai akan memiliki fleksibilitas Yang lebih besar dalam menjalankan Pai Menjalankan aplikasi mereka Pada tahap open mainnet Pioner akan dapat menjalankan P-network mereka sendiri dan menyediakan layanan api Ini memberikan kontrol lebih besar kepada komunitas dalam menjalankan jaringan Selama tahap Pioner akan memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan blockchain lain Meningkatkan fleksibilitas dan potensi untuk berpartisipasi dalam ekosistem P-network yang lebih luas Sementara itu dalam update terbaru Core Team direncanakan merilis roadmap proyek Pada Oktober dan Desember 2023 Akankah ini menjadi akhir penantian panjang P-network? Akan hadirnya open mainnet yang belum juga diliri sejak masa end process mainnet? Wah, seperti reporter aja Bang Rema ya Semangat ya Wah, luar biasa ya teman-teman ya Jadi Ya siap-siap aja lah ya Orang kaya pun mining ya Orang kaya mining Ini hal yang saya sampaikan kepada teman-teman ini Bagaimana end process dan open Ternyata dari berita ini benarkah ya kita lihat juga ya Tapi kalau kita lihat buku putih yang di P-network itu Memang Itu tidak main-main ya teman-teman Tidak main-main Walaupun mungkin Anda bosan lah lihat video saya tadi Gak apa-apa lah Saya yang lihat sendiri video saya Tidak ada masalah Saya gak bosan-bosan Ya Menambah semangat Adrenalin saya Ya untuk tetap mining Hari ini saya udah mining-mining Walaupun belum QSC Tapi saya tetap berharap Satu saat Kebaikan-kebaikan yang saya tabur itu Akan balik kepada saya Kalau tahu gak bisa Saya akan telpon Nikolas Kokkalis Nikolas Kokkalis Saya adalah Influencer P-network dari Indonesia Lu perhatikan saya Sebagai sahabat Buka Ya kan teman-temannya QSC langsung Ya Gitu langsung Puluhan ribu yang Koinnya mendarat Langsung Pergi ke Amerika Ketemu dengan Bang Nikolas Ya kan Bersama istri anak-anak Boyong Atau Sekalian neta saja di Amerika Kalau gitu ya Waduh Luar biasa Yang harus punya impian lah teman-teman Kalau kita gak punya impian Susah ya Susah Susah Apapun yang Teman-teman hadapi saat ini Punyalah impian Punya impian Apapun itu Tetap Kalau perlu List Tahun sekian ya Supaya kita punya semangat Gitu teman-teman ya Jadi sampai ketemu lagi Saya tetap semangat Saya harap teman-teman Selalu mendukung Support dan Jedar channel Bang Dema ya Subs gitu ya 2 juta pioner lah Indonesia Masa Satu persen aja Atau 0,0 sekian persen Saya gak Ini sama Bang Dema Gimana sih lo ya Oke ya teman-teman Cukuplah ya Gak paksa juga ya Itu saya gak Nanti jadi baper ya Gak ada Gak ada paksaan Mau subscribe Mau tidak Juga gak ada masalah Buat saya Saya akan tetap bersama Dengan pioner semuanya Tetap semangat Sukses Sampai jumpa